Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rusmiati NIM51 Perwakilan dari kelompok 7 Akan menjelaskan tentang Inflamatory Bowel Disease Atau IBD Penyakit radang usus Atau Inflamatory Bowel Disease Adalah sekelompok kondisi Peradangan dari usus besar Dan usus halus Inflamasi tersebut membuat Kerja usus terganggu Dan muncul berbagai masalah Yang berkaitan dengan pencernaan Seperti sakit perut Diare dan tidak langsung makan IBD merupakan peradangan Kronis dari seluruh Atau sebagian saluran pencernaan IBD meliputi dua kondisi Utama yaitu Kolistis ulceratif dan penyakit Kron Kolistis ulceratif adalah penyakit radang usus Yang menyebabkan peradangan Kronis dan perlukaan Atau borok pada lapisan Terdalam usus besar Atau kolon dan rektum Sedangkan penyakit Kron Dapat menyebabkan peradangan Pada lapisan seluruh saluran pencernaan Dari mulut Hingga ke anus Gejalanya yaitu yang pertama Nyeri atau sakit pada bagian perut Yang kedua penurunan berat badan Ketiga nafsu makan berkurang Keempat diare bercampur darah dan bersifat kambuhan Kelima merasa sangat lelah Dan yang terakhir mengalami mual dan demam Penyebabnya yang pertama yaitu Pola makan dan tingkat stres seseorang bisa meningkatkan risiko seseorang menderita radang usus Yang kedua merokok Kegiatan ini sangat meningkatkan risiko terkena penyakit Kron Yang terakhir Obat anti-inflamasi non-steroid Beberapa obat-obatan dalam kelompok ini bisa meningkatkan risiko mengalami radang usus Misalnya Ibuprofen dan Naproxen Dilopenak dan lainnya Etiologi Faktor-faktor pencetus yang memungkinkan terjadinya aktivitas Respon imun pada IBD adalah organisme patogenik Atau yang belum dapat diidentifikasikan Respon imun terhadap antigen intraluminal Contohnya Protein dari susu sapi Atau suatu proses Autonium Di mana ada respon imun yang appropriate Terdapat antigen intraluminal Ada pula respon yang inappropriate pada antigen yang mirip yang terjadi pada sel epitel intestinal Contohnya perubahan fungsi barier Patofisiologi Jalur akhir umum daripada patofisiologi IBD adalah Inflamasi pada musoka traktus intesial menyebabkan ulerasi Edemah Perdarahan Kemudian hilangnya air dan elektrolit Banyak mediator inflamasi yang telah diidentifikasikan pada IBD Di mana mediator-mediator ini memiliki peranan penting Manifestasi klinis Kejala sistemik yang dapat terjadi adalah demam Berkeringat Merasa lemas dan nyeri Sendi demam ringan merupakan tanda pertama yang harus diwaspadai Kemudian pasien dapat merasa kelelahan yang berhubungan dengan nyeri, inflamasi, dan anemia Pemeriksaan penunjang Ada tiga Yaitu yang pertama Pemeriksaan laboratorium Kedua Pemeriksaan radiologi Yang terakhir Pemeriksaan endoskopi Penata laksanaan Penata laksanaan IBD adalah Dengan tercapai obat-obatan Pemberdahan maupun kombinasi keduanya Atau lebih sering kombinasi Pendekatan terapi farmakologi pada pasien IBD Yaitu terapi berdasarkan gejala dan pendekatan secara stepwise Dengan obat-obatan sampai respon yang diharapkan tercapai Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh